Intro Nama saya Mardiyah Faraz Saya adalah owner dari Logi Craft Bisnis yang saya jalani ini adalah fashion and craft Saya membuat batik tapi dengan batik kontemporer Kita bikin yang warna-wari itu kita dapat juara tuh batik Bogor Juara satu batik Bogor Penyelenggarannya komunitas cinta berkain Indonesia Bogor Tuh lihat ada rafflesia, ada titan arum Colorful banget Membuat batik ini memang dari kecil memang saya lahir di dunia ini Lalu sekolahnya juga basicnya basic design Dan saya sangat tertarik karena ini memang batik ini Udah dari kecil lah Kasarnya karena keluarga tuh memang mendalami dunia ini Keluarga besar kami ya Ini yang kebetulan yang ini yang ikutan Yang ikutan lombanya anak saya Dia juga ikutan lomba desain batik Swiss Ikut juga ke juara juga Jadi memang saya pengen anak-anak saya Ya mungkin sekarang rada-rada saya paksa Dikit paksa tuh adanya Mereka pengen sesuatu yang Ya ikutan bantu mama lah Tapi mereka enjoy akhirnya Ini batik-batik yang dulu kita pergi ke Rusia Ini Phoenix, Rusia Nah idenya dari yang Rusia itu Matroiska Jadi kita mix budaya kita sama mereka Happy loh mereka happy banget Dulu saya memang memproduksi semua sendiri Saya punya tukang sendiri Kalau saya bisa bekerja sama dengan orang-orang di sekitar Akan lebih baik Itu sebabnya salah satunya adalah sepatu Karena Bogor ini kan banyak ya tukang sepatu Cuma gimana caranya kita punya identitas Dan nggak pasaran Dan barangnya tuh unik Jadi saya memberi bahan bakunya Mereka mengerjakan Dan udah pasti di luar nggak ada Karena kita yang buat Apalagi kalau bahannya khusus Saya membuat sesuatu yang baru Dari sini Kemarin itu yang pas COVID itu kan Orang banyak kehilangan mata pencarian Ya ya Saya bisa bantu apa sih Jadi saya minta waste Bahan-bahan Bukan minta sih saya beli Tuh percak Kalau di luar negeri kan patchwork tuh udah umum ya Nah ini dari sampah Dari bahannya dari sampah Kasih kerjaan buat mereka jalan Di jahitnya orang dapat bisa kerja Datang ke sini nanti saya tinggal finishing lah Ini juga kan pakainya sebenarnya Kayak orang pakai coat selendang gitu Kalau pemasaran dengan sendirinya ya Orang percaya sama kerjaan kita Nggak pasaran udah pasti mereka nyari Banyak barang-barang kita ditunggu malahan Jadi nggak perlu saya Nggak perlu repot-repot Kan kita bisa jual online Apalagi sekarang ini ya Saya juga tinggal kirim kok Saya juga tinggal kirim kok Nggak repot sama sekali Alhamdulillah Saya bikin juga yang Anak-anak juga bikin ya Ada beberapa sampelnya Ini saya bilang baju-baju anak Paling banyak sih udah pasti dewasa Saya juga berusaha membuatnya yang secara alam juga Pakai pewarna alam juga Jadi kita lebih menghargai lingkungan kita Dan dari color stick ini nanti residunya Apa namanya Waste-nya Buangannya juga Bisa bilang mendekati nol Kita pakai kuas Kalau orang kan bisa diculup-culup gitu ya Kalau kita nggak pakai kuas Dan kita bisa mix Buangannya juga saya andapkan Nanti bisa dipakai lagi Jadi kalau bisa sampai nol Kita manfaatkan Kan biasanya dibuang ke kali gitu Nggak Kita sih enggak Dari malah dari Kalau yang pewarna alam Kita ambil kan pewarnanya Kita bikin pewarna Nanti dipakai Pembuangannya pun saya manfaatkan lagi Diputar lagi Dipakai terus Itu yang saya pengen tularkan Ini kan ilmu yang kita harus share Semua orang Kita dikasih ilmu lagi baru Ilmu lagi Yang namanya budaya kan harusnya begitu Nggak boleh kita namanya batin tuh Sepanjang masa gitu aja Nggak boleh jalan di tempat Kita harus maju Bikin baru sesuatu yang baru Kita bikin inovasi-inovasi baru Lain juga ini juga kayak pakai indigo aja Pakai tekniknya kuas nih semua Ini masih proses juga Jadi nggak mungkin ada yang sama Walaupun motifnya itu yang sama Karena finishingnya lain Nomor satu tuh niat Niatnya harus gede banget Kalau yang namanya masalah Selalu ada Kalau ada masalah Berarti kita masih hidup Saya selalu menganggap Apa yang kita anggap mudah Jadi mudah Apa yang kita anggap sulit Akan jadi sulit Jadi kita anggap mudah aja Terus maju Kalau ada masalah Terus pasti ada solusinya Never give up